Intro Setelah 2 bulan lebih terjadi kekosongan, Kepala Desa Taman Agung karena Kepala Desa terpilih Mariatur Kiptia meninggal dunia. Akhirnya sore ini telah memiliki Kades Baru. Kades Baru Desa Taman Agung ini dijabat oleh Insinyur Sugiyono dengan status selaku PJ Sugiyono. Selama ini menjabat sebagai kasih pemerintah dan terantip kejamatan Celuri. Prosesi pelantikan pejabat Kepala Desa Taman Agung sesuai SK Bupati Penyuangi Nomor 188-76-KEB-429-011-2022 Tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan pejabat Kepala Desa Taman Agung kejamatan Celuring. Surat itu tertanggal 20 Mei 2022. Camat Celuring Henry Suartono berharap dengan dilantiknya PJ Kades Taman Agung Desa ini semakin lebih baik karena sudah ada pejabat yang menjadikan peran almarhumah. PJ Kades Taman Agungnya baru dilantik agar bisa bekerja sama dengan unsur BBD, APMD, serta perangkat desa lainnya, termasuk dengan para tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Pelantikan PJ Desa Taman Agung tersebut dilaksanakan setelah beberapa bulan mengalami kekosongan jabatan. Kades Lama, Maria Turkip Tia meninggal dunia pada Sabtu 2 Maret 2022, sekitar jam 13.45 WIB lantaran sakit. Ulang, Kades Lama, Maria Turkip Tia meninggal dunia pada Sabtu 2 Maret 2022, sekitar jam 13.45 WIB lantaran sakit. Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pelantikan PJ Kepala Desa Taman Agung, kecamatan Celuring berjalan dengan aman, tertib, dan melancar. Tim Liputan, Penyewangi Hits melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati.